Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai solution modeling atau pemodelan solusi. Ada dua pertanyaan yang kita coba jawab melalui sesi kali ini. Yang pertama adalah, bagaimana cara kita bisa mengekspresikan sebuah solusi? Dan yang kedua, apakah mengekspresikan sebuah solusi dengan bentuk visual merupakan pilihan yang baik atau pilihan yang tepat? Nah, mari kita mulai. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu bagaimana sih cara kita mengekspresikan sebuah solusi? Solusi pada dasarnya datang dari sebuah problem atau hadir karena adanya sebuah problem atau sebuah challenge yang perlu di-overcome atau perlu diatasi. Nah, sebuah challenge tersebut kemudian kita analisis, lalu kita design solusinya, lalu kita implementasikan atau realisasikan solusinya. Dalam sebuah solusi itu ada dua hal, yang pertama ada algoritm atau ada precise step by step yang harus diikuti, yang kedua ada data. Data di sini tergolong data yang kita supply atau kita inputkan ke dalam solusi sehingga dia bisa bekerja. Kemudian data yang ditimbulkan pada saat si solusi ini di-eksekusi, yang mungkin saja sifatnya temporer datanya. Dan yang ketiga adalah data yang merupakan hasil dari eksekusi solusi. Jadi ini merupakan output dari si solusi yang merupakan jawaban terhadap challenge atau problem yang tadi di awal kita hadapi. Dalam menghasilkan sebuah solusi, kira-kira prosesnya bisa dilihat seperti gambar berikut ya. Jadi awalnya kita punya problems atau punya challenge, kemudian problems itu kita analisis, kita pahami dulu, oh ini problemnya tentang apa ya konteksnya, lalu data apa saja ya yang terlibat, lalu data apa saja yang diharapkan untuk dihasilkan, lalu di tengah-tengahnya ada nggak temporary data, apa saja step-step yang harus kita lakukan. Ada nggak unit-unit kecil di dalam problems ini yang mungkin independen satu dengan yang lain, atau bahkan ada yang dependen atau tergantung dari satu unit ke unit yang lain. Jadi kita memahami di dalam problems itu apa saja unsur penyusunnya, relasi antara penyusun-penyusunnya, step-stepnya apa saja, datanya apa saja. Jadi kita perlu paham terlebih dahulu problemsnya. Setelah kita memahami problems dengan baik, langkah berikutnya adalah mengembangkan desain dari solusi. Nah desain dari solusi ini biasanya bentuknya adalah model atau diagram semacam itu. Sebuah solusi bisa saja dituliskan dalam beberapa model atau beberapa diagram, tergantung sama kompleksitas dari problems dan solusi yang akan kita hasilkan. Langkah berikutnya adalah merealisasikan si desain tadi menjadi source codes, atau menjadi codes yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Misalnya Java, Python, kemudian SQL, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir adalah mentranslasi dari codes tadi, atau source codes, menjadi executables, atau dalam bentuk binary artifacts. Nah binary artifacts ini yang kemudian nanti akan dieksekusi oleh komputer, atau dieksekusi oleh mesin. Dari pengalaman di lapangan, menulis code atau coding, itu merupakan bagian yang paling sulit yang dihadapi oleh mahasiswa, terutama mahasiswa baru atau freshman. Bahkan kesulitan ini juga dihadapi oleh mahasiswa yang bidang atau major-nya atau studinya berkaitan dengan dunia komputing. Jadi, untuk anak komputing aja, kadang-kadang programming secara khusus, coding, itu nggak gampang. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa coding itu susah? Bahkan untuk anak-anak komputing. Di sini ada beberapa argumen ya, kenapa coding itu susah. Mungkin ada argumen yang lain yang tidak tertulis di sini. Yang pertama, yang paling umum kita dengar adalah, sulit untuk memahami logika pemprograman. Bagaimana alirnya, udah habis dari instruksi ini dia lari kemana, apa isi dari sebuah variable, dan lain sebagainya. Jadi, logikanya itu nggak masuk gitu, nggak bisa dibayangin. Argumen yang kedua adalah, bahasa pemprograman yang complicated, atau yang sangat kompleks ya. Misalnya, kalau bahasa C deh, itu kan bahasanya, let's say, jadul ya, meskipun sampai sekarang itu tetap dipakai. Tapi terlalu strik bahasanya ini. Kemudian library-nya, kadang-kadang susah untuk diintegrasikan, kemudian setup environment-nya, kadang-kadang juga tidak mudah. Kemudian ketika kita menggunakan si language tersebut, kita bahkan harus, memperhatikan memori, layout, dan lain sebagainya. Jadi, kadang-kadang itu memusingkan. Padahal, tidak esensial pada konteks untuk menghasilkan sebuah solusi yang efektif. Mungkin next time kita perlu melihat sampai ke memory layout, tapi untuk freshman yang harusnya fokus ke developing solution, ya harusnya tidak perlu direpotkan dengan hal-hal semacam itu. Yang berikutnya adalah paradigma pemprograman. Nah, paradigma pemprograman ini yang paling simple adalah prosedural. Lalu nanti ada funksional, dan ada object-oriented, dan lain sebagainya. Tapi, kenapa perlu kita direpotkan dengan berbagai paradigma? Kita pakai saja yang paling simple, yaitu paradigma pemprograman prosedural. Nah, di sini, kita akan fokus ke step-by-step-nya, tanpa perlu melihat, misalnya, ini objeknya apa, apa sih yang berinteraksi dengan apa, dan lain sebagainya. Jadi, kita hanya fokus ke step-by-step-nya saja. Jadi, paradigma ini kadang-kadang juga menjadi batu sandungan, ya, untuk freshman, tentu saja. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Nah, ini penting, ya. Tanpa dokumentasi yang baik, tentu kita akan kesulitan untuk menggunakan language atau bahasa pemprograman tersebut. Kalau dokumentasinya minimalis, ya, kita juga akan sulit mengeksplore ini ke mana, ya, perginya. Ini apa yang dia lakukan? Ini apa inputnya? Parameternya apa? Dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita memilih sebuah language atau bahasa pemprograman, kita harus pastikan dokumentasinya bagus atau, let's say, lengkap. Yang terakhir, nih, contoh, ya, samples. Kadang-kadang kita, ketika belajar pemprogramannya, kita butuh samples, kita butuh contoh. Nah, nanti dari contoh itu, kemudian kita modifikasi, kita lihat perubahan behavior-nya. Nah, kalau contohnya sedikit atau jarang ditemukan, tentu kita akan kesulitan untuk mengimplementasikan atau menggunakan sebuah fitur dari suatu bahasa pemprograman. Nah, pertanyaannya kemudian, tadi kan kita perlu merealisasikan sebuah solusi ke dalam bentuk yang bisa dieksekusi, ya, atau bisa dijalankan oleh sebuah komputer atau sebuah mesin. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita membuat solusi atau mengekspresikan solusi kita, tapi, let's say, tidak menggunakan actual code atau tidak menggunakan coding atau tidak melakukan coding. Atau at least kita tundalah codingnya. Codingnya agak nantian. Tapi, desain kita ini sudah bisa kita execute. Kira-kira bisa nggak, ya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan fokus pada fase ketiga dari pengembangan sebuah solusi, yaitu desain. Pada fase desain, kita akan menghasilkan diagram atau model. Model atau diagram ini kemudian akan kita tuliskan ke dalam bentuk actual code atau source code menggunakan suatu bahasa pemprograman tertentu, misalnya Java, Python, dan lain sebagainya. Source code tersebut kemudian akan kita translasikan menjadi binary artifacts yang akan dieksekusi oleh komputer atau mesin. Sebuah model pada dasarnya merupakan bentuk abstrak dari sebuah activity atau sebuah artifact. Sebagai contoh, kalau kita mau membangun rumah, ini rumahnya belum ada ya, masih mau membangun rumah, itu biasanya kita gambar dulu denahnya atau floor layoutnya seperti apa, atau floor plannya seperti apa, di mana kamar tidurnya, di mana kamar mandinya, di mana ruang tamu, di mana mungkin ada kolam ikan, dan lain sebagainya. Jadi kita gambar terlebih dahulu denahnya seperti apa. Nah, ini merupakan bentuk abstrak dari actual artifact. Apa actual artifactnya? Rumah. Tapi bentuk abstraknya apa? Denah. Jadi denah ini adalah bentuk abstrak dari actual rumah yang nantinya akan dibangun. Pada saat kita menggambar denah ini atau menggambar sebuah model atau memodelkan sebuah artefak atau sebuah activity, biasanya kita akan menggunakan sebuah point of view tertentu dan kita menghilangkan sementara atau mengabaikan sementara aspek-aspek yang tidak penting. Sebagai contoh, pada denah ini kita tidak membicarakan material dari bangunan, kita tidak membicarakan apakah akan menggunakan batu bata atau menggunakan beton untuk temboknya atau bahkan menggunakan kayu misalnya. Atau kita juga tidak membicarakan tentang bagaimana bentuk rumah tetangga. Kita tidak membicarakan. Jadi fokus kita adalah rumah yang akan kita bangun saja. Kita tidak membicarakan yang lain atau kita menyingkirkan untuk sementara hal-hal yang irrelevant atau tidak relevant pada saat ini. Pada konteks pemrograman, bentuk pemodelan yang umum digunakan adalah yang pertama, sudo code. Jadi sudo code itu bacanya sudo code ya. Jadi huruf P-nya tidak terbaca. Sudo code ini bentuk yang sangat mirip dengan actual code nantinya. Seperti namanya ya, sudo code. Sudo itu artinya bayangan atau tidak sebenarnya. Bentuk yang kedua adalah diagram. Nah ini bentuk visual. Bisa saja dalam bentuk UML, bisa dalam bentuk BPMN, dalam bentuk flowchart, dan lain sebagainya tergantung dari apa yang ingin kita representasikan. Berikut ini adalah serangkaian keuntungan yang bisa kita peroleh ketika menggunakan modeling untuk merepresentasikan solusi yang kita kembangkan. Yang pertama adalah kita bisa melihat pattern atau menemukan pattern pola. Sebagai contoh, misalnya kita punya 10 previous problems yang satu dengan yang lain ini mirip semua. Ya ada bedanya lah tipis-tipis. Nah karena problemnya mirip, tentu solusinya juga akan mirip. Ya tipis-tipis juga perbedaannya. Nah karena problem dan solutionnya mirip, ya sama-sama mirip, maka kita bisa mengambil generic form dari baik problemnya dan solutionnya. Nah nanti ketika ada problem baru yang somewhat mirip dengan previous problems, maka kita bisa menggunakan generic solution untuk menjawab new problem tadi. Kalau butuh tweak sedikit atau konfigurasi perubahan sedikit, ya bisalah kita lakukan. Tapi setidaknya sudah lebih hemat energi, lebih hemat waktu, karena kita tidak perlu nge-develop solutionnya from zero to hero. Jadi di sana kita bisa temukan patternnya. Yang kedua, kita bisa menemukan ruang-ruang pengembangan atau improvement. Sebagai contoh, di sini kita ada design ya, design rumah, let's say, di sini kita sudah atur di atas letaknya, ruang tidur di sebelah mana, kamar mandi di sebelah mana, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ya, oh kira-kira airflow-nya bagus nggak ya? Kalau setelah kita lihat, oh ternyata airflow-nya jadi nggak bagus nih, karena ada ruangan ini, maka ruangan ini harus saya geser. Nah jadi kita bisa improve. Meng-improve apa? Meng-improve airflow rumah nantinya, sebelum rumah itu jadi, kita sudah improve dari design-nya. Yang ketiga adalah, kita bisa melakukan pengujian. Misalnya, di sini kita punya ukuran tanah 10x15 tadi ya, kemudian kita punya harapan, oh saya mau punya tiga buah kamar tidur, ukurannya sekian-sekian, kamar mandi, ukurannya sekian-sekian, terus ruang tamu, terus ada garasi, taman, dan lain sebagainya. Taman hiburan kalau perlu. Nah tapi kita akan lihat ya, apakah kehendak kita atau harapan kita itu bisa dipenuhi dengan luas tanah 10x15? Kalau nggak bisa, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu beradaptasi. Yang mana yang diadaptasi? Tentu kehendak kita. Ya harapan kita untuk kita adaptasi, karena tanah ini nggak bisa beradaptasi dengan keinginan kita, kan gitu ya. Jadi itu contoh ketika kita melakukan testing. Dengan menggunakan pemodelan, kita bisa meng-improve banyak hal. kita bisa melakukan optimasi, misalnya tadi pada konteks rumah ya, kita bisa optimasi airflow, kita kemudian bisa memastikan bahwa kehendak kita atau keinginan kita terhadap bentuk rumah itu cocok atau fit terhadap situasi tanahnya atau ukuran tanahnya. Jadi tanpa perlu punya rumahnya terlebih dahulu, kita sudah bisa melakukan banyak sekali improvement. Berikutnya kita akan melihat perbandingan pemodelan dengan menggunakan sudokut dan diagram. Diagram yang akan kita gunakan adalah diagram berbasis flowchart. Kita akan menggunakan sebuah case study serhana di sini. Case study-nya adalah untuk mencari nilai terkecil dari antara tiga buah nilai numerik. Nilai numerik ini kita sebut dengan X, Y, dan Z. Nah, salah satu solusi yang paling mudah adalah dengan membandingkan terlebih dahulu dua bilangan pertama yaitu X dan Y-nya. Kita temukan nilai terkecil kemudian kita bandingkan hasilnya dengan nilai ketiga atau dengan Z. Nah, dari situ kemudian kita akan mendapatkan nilai terkecil dari antara ketiga bilangan tersebut. Nah, ini adalah contoh sudokut dari solusi yang tadi ya. Di sini bentuknya sangat mirip dengan kut. Sangat-sangat mirip dengan kut. Jadi, ada bagian declaration-nya, kemudian ada algoritm-nya, itu bentuknya sangat mirip dengan kut banget ya. Kadang-kadang untuk freshman atau yang baru mau belajar konsep dasar pemograman, bentuk seperti ini itu cukup intimidatif ya. Dan kadang-kadang ini sangat sulit untuk diuji, sangat sulit untuk dites. Nah, kita lihat bentuk diagram. Nah, berikut adalah bentuk diagram. Di sini kita menggunakan logarithm yang berbasis flowchart. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini lebih intuitif ya. Pakai visual objects, kemudian kita bisa lihat warnanya juga, itu membantu kita untuk paham ya. Bisa membedakan antara satu instruksi dengan instruksi lainnya. Kemudian ada garis-garisnya, yaitu menunjukkan flow, alir ya. Jadi, kita bisa mengimajinasikan step-by-step dari setiap instruksi yang kita tuliskan di solusinya atau di model ini. Berikut ini adalah serangkaian keuntungan dan kerugian dari menggunakan visual objects untuk memodelkan solusi yang ingin kita kembangkan. Untuk keuntungannya, tentu saja kita bisa lihat ya, intuitif. Nah, dengan menggunakan simbol-simbol itu membantu kita juga untuk cepat paham. Oh, instruksi yang bentuknya kayak gini itu ngapain ya? Oh, instruksi yang bentuknya kayak gini itu ngapain ya? Terus, alir programnya seperti apa ya? Oh, habis dari sini ke kiri. Oh, habis dari sini ke kanan. Oh, situasinya seperti ini. Maka dia akan berputar dan lain sebagainya. Jadi, lebih mudah untuk belajar. Dan, kita bisa fokus ke solusi ya. Kita tidak perlu melihat environment-nya. Kita tidak perlu memperhatikan boilerplate code-nya. Misalnya, kalau kita pakai Java, kita harus bikin import-nya. Kita harus create class-nya dan lain sebagainya. Tapi, dengan menggunakan visual object, itu tidak kelihatan lagi. Atau, let's say, agak terpinggirkan ya. Kita jadi fokus pada apa sih yang mau kita selesaikan gitu ya. Apa sih solusinya gitu ya. dan karena hal-hal tersebut, maka visual object menjadi cocok untuk pemula atau yang mau belajar konsep pemrograman tanpa perlu melihat actual code-nya. Jadi, teman-teman bisa fokus ke pengembangan solusi dan tanpa perlu mempelajari suatu bahasa pemrograman tertentu atau sifatnya agnostik ya. Jadi, dia tidak terikat pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Untuk kekurangannya, tentu saja ada ya. Ketika case-nya itu besar atau problem-nya sangat kompleks dan solusinya sangat kompleks juga, itu biasanya akan sangat sulit kita navigate ya. Dari satu titik ke titik yang lain, dari satu sub-proses ke sub-proses yang lain, itu akan sangat repot sekali. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka mungkin lebih baik kita akan move ke pseudo-code atau bahkan kita bisa ke actual code-nya. Baik, apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, solusi yang kita kembangkan, itu kita bisa tuliskan atau kita bisa ekspresikan dalam bentuk instruction pada bahasa pemrograman tertentu. Nah, instructions ini kemudian akan kita translasikan ke dalam bahasa mesin atau dalam bentuk binary artifact yang bisa dieksekusi oleh sebuah komputer atau sebuah mesin. Sayangnya, menulis ke dalam bentuk code pada bahasa pemrograman tertentu itu tidak gampang, terutama untuk freshman atau yang baru mau belajar konsep pemrograman. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan model. Model yang merepresentasikan solusi. Nah, model ini bisa dalam bentuk pseudo-code atau dalam bentuk diagram. Nah, untuk patah kuliah kita ini kita fokus pada penggunaan diagram. Secara khusus diagram yang menggunakan konsep flowchart. Contoh implementasinya adalah logarithm. Demikian untuk sesi kali ini. Semoga mencerahkan dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.